Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Dimas Indra Khailiza Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Untuk terus mengikuti dengan perkembangan konten-konten kami Kali ini kita akan membahas tentang olahraga yang ada di Sumatera Utara Yaitu PSMS Medan Alami siksaan finansial, PSMS Medan bubarkan tim Di tengah ketidakpastian kompetisi, klub-klub tersiksa dari sisi finansial Tidak ada pertandingan membuat klub tanpa pemasukan Tapi, klub-klub tetap harus melewarkan dana untuk menggaji para komain Tidak merugi kian dalam, jalan terakhir adalah membubarkan tim Contohnya, Madura United memulai langkah itu Klub asal Pulau Garam tersebut sudah membubarkan skuad Hingga ada kejelasan kompetisi Bahkan selamat, Nur Cahyo dan kawan-kawan dipersilahkan mencari klub baru Jika ada kepastian surat izin keramaian dari Kulri Langkah tersebut kemudian diikuti PSMS Medan Kemarin, Ayam Kinantan melaksanakan latihan terakhirnya Lekemin, Reharjo dan kawan-kawan dibubarkan sementara hingga 9 Januari mendata Kenapa? Tanggal 9 Januari, Sekretaris Tim Julius Raja mengatakan Tanggal itu adalah deadline untuk PT LIB mendapatkan surat izin keramaian dari kepolisian Jika belum atau tetap tanggal tersebut Operatul pun bisa memastikan kapan kompetisi akan digulirkan PSMS Medan benar-benar tidak akan memperpanjang kontrak pemain Pemen-pemen pinjaman seperti Silvio Escobar dari PS Tira Persikabu adalah Perdinan Sinaga dari PSM Makassar Akan dikembalikan ke klub mereka masing-masing Pemen lain pun dipersilahkan pergi jika memang ada klub lain kasta lebih tinggi Kondisi finansialnya sedang kacau balau karena ketidakjelasan kompetisi Jadi PSMS Medan akan tunggu sampai 9 Januari mendatang Demikian konten ini kami buat mudah-mudahan menambah informasi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh